Intro Ya, sahabat Strabistv Kembali lagi bersama saya Lilis Alma Dan disemani oleh Tarasumber kita kali ini Dari Ibu Farah Dengan brandnya PAU Nah, sahabat Strabistv Kita akan berbincang-bincang kembali Dan kita gali lagi Bagaimana tentang manajemen Dari pengusaha Cimahi ini Kita lanjut ya Ibu Farah yang akan kami tanyakan Dan sahabat Strabistv Ini sekali mengetahui bagaimana Manajemen tentang Dari PAU ini Nah, ini kan biasanya kan Manajemen itu ada Manajemen keuangan Ada tentang pemasarannya juga Nah, itu bagaimana bisa Jelaskan Mungkin kalau PAU masih yang standar ya Standar keuangannya Laporan keuangannya Masukan pengeluaran Jumlah, jenisnya Kalau pemasaran Pemasarnya sudah sampai mana? Produk ya? Digital paling Facebook Untuk pemasarannya sudah ke mana saja? Kalau yang Jakarta Sudah ke Jakarta Kemudian Ke Tangerang Ke Rampung Berarti kan sudah Keluar Jawa ya Cuma kita terbentu dari itu ya Packing ya Karena ini Rapuh ya Karena produksinya Produksi dari berbahan terigu Dan tipis sekali ya Ini Renyah Jadi Jadi Kebentul Senderung Takur Kebentul Bubuk ya Akhirnya Jadi masih Di Baboreap gitu ya Berapa kali Tetap aja Hasilnya Ada aja Betul Ada aja yang rusak ya Akhirnya kita terjual Tapi pemasaran ini Sudah sampai lampu Sudah luar biasa Sebetulnya Jadi pemasaran ini Tete Biasanya lewat apa? Lewat Facebook Facebook Pauhaus IG juga Pauhaus Ada nomor WA Juga Iya Nomor telepon juga ya Di Apa namanya Di kemasan ini ada ya Jadi Teman-teman bisa Follow aja IG-nya Pauhaus Facebook Pauhaus Nomor WA Ada di Di bio Di bio IG Di bio IG ada Ada Teman-teman Misalkan StradisTV Bisa Kalau mau order Bisa Di IG Tersediri juga Harga reseller Harga reseller juga bisa ya Sahabat StradisTV Kalau mau bersedia Untuk menjadi reseller Kenapa enggak Bisa juga ya Untuk reseller juga ya Nah kemudian Standar operasionalnya Seperti apa nih Untuk Ada kan karyawan ya Nah itu Karyawannya sudah Berapa orang Standarnya Seperti apa Bisa dijelaskan Kalau Karyawan Cacap sih Baru satu ya Yang udah tahu Pengolahan Dari awal Mau sisik Mau kuegapu Dia udah Kita udah punya Standar itunya Resepnya Paling kalau udah Overproduksi Baru kita panggil Orgak sekitar Untuk packing aja Untuk packing aja Jadi untuk yang Produksi Dari mulai penggorengan Atau produksi Adonan ya Adonan Penggorengan Dan Cuma saya sama Ada yang Karyawan tetap Hanya itu aja Jadi tetap Masih dikuasai Hanya beberapa orang Saja gitu ya Untuk produksinya Kalau untuk packing Baru tetep Ngahir banyak orang Tergantung pesanan juga Mungkin ya Berarti kalau pesanan Lebih banyak Berarti tetep Mengajak Teman-teman Sekitar tetangga Terus bagiannya Untuk Khusus packing Seperti itu Nah tetep kan ini Harus terus Berinovasi ya Kalau seorang pengusaha itu Harus terus berinovasi Berinovasi Supaya untuk Mendapatkan hasil Yang sesuai Diinginkan oleh Para customer ya Nah ini tetep Mendapatkan Pembelajaran ini Dari mana? Dari konsumen Banyaknya sih Nah kemudian Dari pemerintah sendiri Tetep Mendapatkan Pelatihan-pelatihan Atau Banyak Pelatihan Banyak sekali ya Pelatihan yang diberikan ya Itu salah satunya Apa aja itu Yang PIRT Ya PIRT Halah dari Discover Indecsi Dari Discover Indecsi Mahi Tentang PIRT Kemudian Untuk Pembukuan Juga Ada ya MKM Jabar Kemudian Pelatihan-pelatihan Itu kan Banyak sekali ya Yang bisa Didapat oleh PT Sehingga PT bisa Mengaplikasikan Ke produk Ini ya Kemudian Untuk Seperti karyawan Itu kan Job base-nya Mesin-mesin Sudah diterapkan Ya Jadi Lebih Berinovasi Lebih Meningkatkan Lagi Produk Dan Kualitas Semakin Teh Karena Makanan-makan Seperti ini Banyak Sekalikan Kompetiternya Banyak Teteh Bisa Bisa Bertahan Seperti Ini Sampai Sekarang Sampai Bisa Ke Pemasarnya Sampai Keluar Jawa Bagaimana Bagaimana Resepnya Konsistensi Konsistensi Innova Terbaru Ini yang Kencur Kencur Ini juga Permintaan Konsumen Kan Ada yang Pengen Kencur Ini Sudah Tercipta Selain Kue Kue Gartu Kencur Saya Coba Jadi Ini Ada Kencurnya Ya Ya Renyah Banget Kemudian Rasa Kencurnya Juga Keterlata Banget Asin Mangis Cukup Sehingga Luar Biasa Enak Banget Nah Sahabat Serabistv Bisa Sahabat Serabistv Mendapatkan Ini Mendapatkan Produk Pau Ini Produk Dan Brand Yang Sangat Luar Biasa Enak Renyah Gurih Sehingga Packing Nya Pun Harus Lebih Berhati Hati Pengiriman Juga Berhati Hati Karena Senderung Bisa Hubuh Hancur Kayak Gitu Ya Sehingga Bisa Terbilang Oke Untuk Selanjutnya Nanti Kita Akan Berpindah Kembali Untuk Sahabat Serabistv Setelah Yang Lewat Berikut Ini